Oke Bang, kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial ya Mungkin di tutorial ini kenapa saya menggunakan kamera, tidak menggunakan perekam layar biasa Karena sebenarnya saya sudah mencoba untuk merekam video ini lebih dari 5 kali ya Jadi setiap 1 kalinya itu sekitar 10 menit saya coba gitu ya Dan 5 kali berarti 50 menit dan mulut saya sudah berbusa gitu ya Sampai berbusa dan tidak ada hasilnya gitu ya Dan disini kita akan langsung saja untuk memulai tutorialnya bagaimana cara mengatasi OBS yang blank screen atau mungkin yang layarnya hitam ya Dan disini langsung saja kita akan membuka, contohnya disini saya akan membuka Steam dulu ya Dan ini semoga aja sih ya kelihatan untuk layarnya Karena ini brightnessnya juga ada mentok ya Dan disini kita akan tungguin sampai akunnya terbuka ya Disini kita akan close aja langsung dan disini kita akan buka gamenya ya Contohnya, contoh gamenya apapun Disini saya mungkin akan coba saja langsung RR2 ya Disini saya menggunakan game Resident Evil 2 apa ya Disini Resident Evil, disini kita akan minimize saja Dan ini untuk OBS sendiri, ini tidak ngaruh ya Kalian mau ngebuka gamenya dulu atau mungkin ngebuka OBSnya dulu Itu tidak akan menjadikan si OBS itu jadi blank screen gitu ya Dan disini kita akan minimize ya Minimize, dan disini kita akan buka OBSnya Ini kita akan tunggu, kita double click aja seperti biasa ya Dan disini ada display capture dan ada game capture ya Disini mungkin display capturenya akan saya hapus dulu Kita akan yes, dan game capturenya disini kita akan setting ya Disini sudah terpilih sih RR2 ya, RR2 disini kita akan oke Dan disini tetap hitam dan tidak muncul apa-apa ya Dan disini mungkin kita akan klik dulu RR2-nya ya kan Tapi disini kenapa full screen ya gamenya Karena saya di window mainnya Dan masih tidak ada gitu ya, walaupun sudah saya buka tuh Cuman ada flashing kayak begitu doang Dan untuk cara mengatasinya Yang pertama disini kita akan membuka ulang atau mungkin reopen si OBSnya ya Disini kita akan reopen mungkin Disini kita akan buka lagi si OBSnya Disini kita akan buka lagi apakah bisa atau tidak ya Dan kalau masih nggak bisa, tenang Saya masih banyak ya caranya Dan terkata masih nggak bisa ya Dan tadi masih ada flashing kayak tadi Dan untuk yang kedua adalah dengan mereinstall atau mungkin menginstall ulang si OBSnya Kalian pakai aja ya OBS yang paling baru ya Atau mungkin OBS yang, ya pokoknya yang paling baru dari websitenya lah ya Nah, jadi yang pertama adalah dengan membuka ulang Yang kedua adalah dengan menginsal ulang Dan yang ketiga adalah dengan meranas administrator ya Disini kita akan meranas admin saja Disini kita akan yes Dan disini kita akan tunggu ya Apakah bisa atau tidak Tunggu aja bisa sih Dan ini kita akan buka lagi area A-nya Kita akan pindah ke OBS Dan masih nggak ada ya Nah, disini langkah selanjutnya adalah Atau langkah yang keempat Disini kita akan exit saja OBSnya Dan disini kita akan exitin gamenya mungkin ya Dan langkah yang keempat adalah dengan klik kanan disini ya Dan disini kita akan properties atau mungkinnya apapun itu Dan disini kita ke compatibility Dan disini kita akan ke ini, yang checklist nih Yang ini Kalau misalnya kalian nggak kelihatan disini Yang run this program in compatibility mode for Windows 8 aja Kalian pilih gitu ya Disini kalian apply dan kalian oke ya Dan setelah itu kita akan buka lagi Apakah sudah bisa atau belum Dan disini kita akan menunggu sampai terbuka gitu ya Dan sepertinya masih tidak bisa ya Masih tidak bisa untuk gamenya gitu ya Muncul disini Dan langkah yang selanjutnya adalah Dengan mencocokkan gitu Pak ya Disini kita akan cocokologis saja ya kan Disini kita akan ke settings Dan disini kita harus ke sistem ya Disini kita akan about disini Atau about gitu ya Disini kita akan melihat sistem type nya itu adalah 64 bit x64 ya Kalau misalnya 32 bit x86 Kalian pakai aja OBS nya yang 32 bit Jangan yang 64 bit Kalian itu nggak akan bisa ya Tapi kalau misalnya Kalian OBS nya 64 bit Kalian pakai yang 32 bit Ya saya juga nggak tahu bisa atau nggak gitu ya Bakal muncul atau nggak Bisa sih bisa Cuma muncul atau nggaknya nggak tahu ya Kalian bisa jalankan gitu ya OBS nya Dengan misalnya disini klik kanan gitu ya Dari sini open file location Dan disini nanti kalian ke bin Dan nanti kalau misalnya ada 32 bit Kalian klik aja Kalau misalnya OS kalian 32 bit Dan kalau misalnya OS kalian 64 bit Ya pakai aja gitu ya Yang 64 bit ini ya Dan itu adalah yang kelima Pak ya Dan yang keenam adalah Dengan mengupdate display driver ya Kalian bisa mengupdate display driver Dengan cara Dengan cara Kalian misalnya Kalau Nvidia ya Gampang banget Kalian ke GeForce Experience aja Dan kalau misalnya AMD Kalau nggak salah Radeon setting Nggak tahu apa Saya juga nggak tahu sih Dan disini kita akan ke driver saja Dan kalau misalnya ini Tinggal kalian cek For update saja disini ya Di yang tombol sini Dan kalau misalnya Udah yang paling baru gitu Ini tanggal berapa nih Tanggal 13 Ya udahlah lumayan Lumayan update juga Dan kalau misalnya Udah beres di update gitu ya Silahkan aja Kalian restart Dan kalian coba lagi OBS nya Apakah bisa atau nggak gitu ya Nah Kalau misalnya masih nggak bisa juga Kalian bisa klik kanan disini Klik kanan disini Ini adalah khusus untuk Nvidia ya Jadi kalau misalnya untuk yang AMD mungkin Bisa berhenti nontonnya disini ya Dan disini kalian Cukup aja klik yang ini Yang run with graphic processor ya Dan kalian pilih yang High performance Nvidia processor ya Disini kita akan klik saja Dan disini kita akan tungguin Sampai terbuka ya Apakah bisa atau nggak Untuk RE2 nya Terekam ya Disini kita akan tungguin Semoga aja bisa Oke Jadi Game nya sudah muncul disini ya Kalian bisa lihat disini juga Game nya sudah muncul Dan ini Tinggal kalian gedein aja Atau mungkin setting nya Kalian mau atur-atur lagi Silahkan Tapi karena disini saya Menggunakan Game yang Apa Game yang Menggunakan window gitu ya Jadi disini Saya Begini aja gitu ya Dan kalau misalnya Kalian nggak mau gitu ya Kalau misalnya Setiap itu Setiap klik kanan Lalu run ini gitu ya Jadi Kalian pingin langsung aja Double click gitu Gimana caranya Sebenarnya caranya gampang banget Klik kanan Lalu Nvidia control panel Dan kalian tunggu sampai terbuka ya Nah setelah terbuka Nanti disini kalian cukup Ke manage 3D settings Dan disini kita akan pilih Yang program settings Dan disini Kita akan tunggu lagi Sampai load nya beres ya Dan disini kita akan tungguin Sampai bener-bener beres Dan kita akan tungguin Dan Yang nomor satunya ini Kita pilih adalah sebagai Open browser software Atau mungkin OBS ya Dan kalau misalnya Nggak ada disini ya Disini kalian cukup Klik aja yang add disini Ya kan Dan kalian cari Kalau misalnya nggak ada juga Kalian bisa browse langsung Di data C ya Kalau misalnya kalian Nggak ini Kalau misalnya kalian Nggak apa Nggak dirubah Program files Bukannya X86 Tapi kalau misalnya kalian OBS nya 32 bit Ya mungkin X86 gitu ya OBS studio Dan disini kalian ke bin Dan nanti akan muncul 64 bit Dan OBS64.exe Dan disini kita akan Open aja Kalau misalnya kalian mau Open gitu ya Misalnya Dan nanti akan ada disini ya OBS nya Dan disini kalian pilih Nomor 2 nya ini Jangan integrated graphics ya Kalau misalnya ini Kalian lihat Saya zoom dulu ya Nah ini Jangan pilih kalian Integrated graphics ya Jadi integrated graphics ini Kalau nggak salah Kalau misalnya di laptop Yang udah Nvidia Biasanya itu kan Menggunakan Intel dengan Nvidia ya Jadi integrated graphics ini adalah Si graphic Intel nya Jadi jangan pake yang Intel nya Kalian cukup Ganti aja ke High performance Nvidia processor Tapi kalau misalnya Kalian mau pake Use global setting Bisa aja Tapi kalau misalnya Use global setting nya Integrated graphics Ya jangan Gitu karena nggak akan bisa juga Dan kalian cukup Click yang ini aja Dan apply Lalu Kalian tungguin Sampai beres Sampai loading nya beres Nanti sampai kotaknya hilang ya Nah kayak begitu aja Dan setelah itu Kalian exit Dan udah kalian Udah bisa record gitu ya Jadi tanpa harus klik kanan Tapi kalau misalnya kalian Nggak mau setting nya Tinggal klik kanan Ya tak serah kalian gitu ya Dan sebenarnya sih ya Ada cara lainnya Disini saya ingin zoom out dulu ya Nah sebenarnya Untuk caranya gitu Kalian bisa Menggunakan display capture ya Display capture ini Kalau misalnya Si game capture nya tuh Nggak bisa gitu ya Kalian bisa menggunakan Display capture Disini kita akan pilih Display capture saja Dan kita akan ok Dan disini kita Pilih display nya Kalau misalnya cuma satu layar Nanti bakal muncul satu layar doang Karena saya menggunakan Dua layar ya Jadi munculnya dua layar Gitu ya Disini kita akan ok Dan disini kita akan Ini Display capture nya Kita akan munculin Dan ini Nggak bisa ya Tapi kalau misalnya bisa Kalian bisa mengakalinya Untuk Record game dengan Display capture Tapi kalian harus Bermain game nya Dengan mode full screen ya Dan nanti akan muncul Kalau misalnya Game nya di full screen Dan iya Udah Kayak begitu doang sih Untuk mengatasinya Sebenarnya gampang banget Jadi ada delapan Caranya Dan yang pertama adalah Dengan Reopen Yang kedua adalah Dengan reinstall Yang ketiga adalah Dengan kata admin Yang keempat adalah Dengan compatibility Yang kelima adalah Dengan update display driver Dan yang keenam adalah Untuk mencocokkan beat nya Yang ketujuh adalah Dengan run with High performance Invidia processor Dan yang kedelapan adalah Dengan display capture ya Jadi itu adalah Cara-caranya gitu ya Dan semoga Semoga aja kalian Terbantu sama saya Kalau misalnya Ada Misalnya ada Apa ada Yang kalian mau tanyakan Silahkan Kalau misalnya masih ngeblank Silahkan aja Komen di bawah Dan ini Maaf-maaf aja Saya kenapa Pakai kamera Karena Jujur Saya kalau misalnya Pakai bandycam Itu tiba-tiba Ke stop Si recordnya Jadi saya udah Ngomong sampai Berbusan Udah sampai 5 kali Ngulang Eh gak ada Hasil recordnya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk video tutorialnya Semoga Membantu kalian Yang sedang mencari Dan membutuhkan juga Dan ya Jadi cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like Set dan subscribe Seperti biasa Nama saya Reda Turab Kasihat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax